hai hai guys welcome back to bimasudodo YouTube channel ya apa kabar kalian yang ada di rumah kita lanjut lagi untuk main game Sengoku dinasti nah buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga klik tombol like ya guys oke nah gua hari ini udah ada di desa kita lagi ya guys di desa pertama kita dan disini gua udah bangun yang namanya Hunter hard ya di sini dan disini ada powernya jadi kita bisa ngelihat gimana sih perkembangan dari desa kita kalau kalian lihat di sini udah gede banget ya desa pertama kita dan Mari kita turun dulu untuk darahnya enggak berkurang ya guys Oke kita pakai FPP karena kalian paling suka FPP kan Nah kalau kalian lihat abis kita udah semakin melebar ya guys ke kiri dan ke kanan apalagi gua udah siapin dua rumah baru lagi rumah standar bahkan ya guys yang isinya bisa dua orang per satu rumah di sini ada satu sisi muka baru ya di sini ada forager hot dan gua bikin sisi belakang juga di sini ya ada forager hot dan juga standard house jadi kita punya empat slot kosong lagi untuk dihuni penduduk baru gitu ya gen mantep banget nih ya dan kau kalian lihat dynasty kita ya di sini kita udah punya 8 population maksimal di 10 ya guys nah ini gua bakal coba untuk di increase lagi ya dua orang apa-apa walaupun kita punya space 4 tempat tidur gitu ya oke nah untuk hari ini kita akan naikin dinasti di level kita yes karena tadi dinasti level masih di level 9 dan ini menandakan kita harus bikin project project-project baru lagi ya Nah ini kalau gua pencet map sebenarnya di utara dari base kita itu nih dia daerah sini nih ada project yaitu tower ya Nah kita akan pergi ke sana ya eh mumpung masih siang ya kan kita lari-lari dulu kesana ya kan nah di sini juga daerah utar sebenarnya enggak banyak macem-macem sih ya guys enggak banyak vegetasi yang aneh-aneh jadi mestinya kita bisa sampai di tower dengan cepat oke guys kita udah deket dengan lokasi towernya dan di daerah sini juga udah sering gua loot juga nih tempatnya ya jadi pohon-pohonnya sudah pada tertumbang hahaha nah di sini ada orang yang ngejagain ya ya by the way kita coba ajak ngobrol wow seorang mong ya namanya jeno ya nice view isn't it oke sip pokoknya dia nungguin daerah sini lah ya dan di sini kita akan bikin watchtower special project ya guys Nah kita pencet lima keluarin palu kita dulu ya kan kita bikin special project construction workshop kita bikin di sini bisa nih Oke kita bisa bikin di sini workshopnya dan di sini dia butuh bambu kebetulan kita ada nih bambunya ngepas tapi ya bambunya dan game ini gua udah ngerasain ada bug ya guys kalau kita lagi bangun rumah gitu ya pakai palu itu kalau kalian klik dan tahan kadang-kadang suka kelepas sendiri kalau kalian lagi pakai first person mode ya jadi alangkah baiknya kalau kalian mundurin dikit kameranya ke third person gini atau second person mode jadi tangan kalian nggak bakalan capek ngeklik ngeklikin mulu soalnya suka itu diklik tahan eh dia malah nggak mukul-mukul terus gitu ya jadi mesti capek tuh kita klik-klikin mulu Oke nah ini sudah jadi kita cek dulu butuhnya apa saja Wow butuh jerami Wow jeraminya coba kita kasih aja dulu yang kita punya terus butuh stick kita kasih stick udah full sticknya terus batu kebetulan gue juga punya banyak batu nih Oke tapi cuma 30 kayaknya gue tinggal di kota deh lupa gua terus elok Oke terus pleng kita kasih pleng Hai bunga bawa pleng ya ada kok itu pleng ini Hai ngomong ya udah ya udah sampai kering dong tas gua Oke sebentar gua catet dulu ya guys jadi kita butuh banyak banget batu ya kalau batu sih kita bisa ambil di deket sini ada batu nah lock dan dalam juga pleng ya Oke kita ambil batu aja dulu ya guys yang deket-deket disini butuhnya lumayan banyak ya dan ada kelinci yang berlarian di deket sini Halo kelinci nah sini banyak banget ya batunya so don't worry kita akan loot mereka semua ya di sini juga gua ketemu sarang burung oke mantap oke sudah 120 ya guys itu yang kita butuhkan untuk batu-batuan di sini juga ada telur kita collect dan di sini ada calon refugee yang bisa kita rekrut ya guys kita coba ajak ngobrol what's your story my family my family was killed I don't want to go back oh keluarga terbunuh ya guys mungkin dia korban perang dan dia tidak mau kembali Oke why don't you come live with us ya kita ajakin kita rekrut Oke mantap langsung kita cek ke dinasti kita population nah di sini ada hikoroku sang refugee ini nanti gua bakal sign ke desa subscriber dan disini kebetulan kan ada standart house yang masih kosong kita langsung sign di situ terus kita sign job sebenarnya dia pengen gua rekrut buat nanti benerin ini ya watchtower yang ada di sini dia bakal kerjain tapi karena watchtowernya kan belum selesai ya gua kumpulin bahannya kita suruh dia jadi tukang kayu aja ya guys suruh dia bikin pleng ya Oke ada adze Aduh ini kenapa ya cuman begini doang ya nggak bisa banyak ya hmm kayaknya nggak cocok nih kerjaan yang ini ganti yang lain aja kalau begitu kupennya woodworking sih woodworking nah ini dia bisa bikin bucket steering tool Wow Oke kita langsung balik lagi ke project kita kita ya guys setelah kita rekrut dia nah ada di sana dan kita juga pastinya masih butuh batu-batuan lain lagi ya soalnya project kita nggak cuma hari ini bikin watchtower ya guys masih banyak tempat lain lagi soalnya jadi pasti butuh batu lagi ya maksud gue gitu oke kita change resource kita kasih batu nah batu itu sudah ya kan oke terus masih kurang straw-straw sih gampang ya di desa kita ada banyak nah ini butuh lock dan juga plank nah plengnya butuh agak banyak nih sedangkan kalau untuk lock oke ya gue sih besar kemungkinan mendingan kita potong-potong sendiri sih untuk beberapa yang ada di deket sini ya jadi mari kita langsung melakukan saja mumpung item kita belum terlalu banyak numpuk gitu ya Oke langsung let's go oke udah kekumpul lumayan banyak ya hehehe jadi kita malah nebang-nebangin pohon yang ada di sekitar sini ya sampai botak yang di daerah sini oke kita change resource kita kasih log oke masih kurang lumayan ya guys oke guys gua udah kumpulin sampai 60 ya kan mantep banget dan sisa ada dua lock ya guys nah berarti kita tinggal ngasih plank dan mestinya tempat ini selesai kita buat ya jadi kita langsung aja pergi ke desa dulu ya kita ambil plank alright guys kita udah kembali ke desa dan kalau kalian lihat di sini bagian pembuatan kayu udah gua double ini guys ada dua jadi kita punya pegawai itu ada dua orang yang mengumpulkan kayu jadi mesti kita juga punya stok banyak kayu ya di sini kita bisa cek di wood storage kita Nah tuh masih banyak sebenarnya guys cuman gua nggak bisa bawa segitu banyak dan tadi pas gigit di jalan ya gua naro juga ya kita bukan naro yang bisa dibilang gua ngambil-ngambilin lagi ya oke nah kalau udah kita akan kupas mereka semua biar kita mendapatkan barknya yang banyak ya oke ada 18 langsung kita bikin semuanya oke ini kalau udah di barket ya locknya itu jadi kelihatan bersih ya jadi warna putih nah sedangkan batnya itu nanti kita bisa olah lagi ya terutama untuk bahan bakar untuk bikin leather atau kulit ya terus juga katanya bisa buat bikin kertas ya Nah itu gua masih belum tahu tuh solid kita belum ter-unlock ya resep untuk bikin kertas mungkin nanti kita bisa cek-cek kalau udah naik level dinasti mungkin ya bakal ke-unlock Oke berikutnya kita bakal bikin planks nah ini planksnya langsung semuanya ya Oke kita bakal dapat 18x6 buah plank ya Oke kita tungguin sampai jadi aduh ini juga suasananya udah mulai gelap sih sebenarnya ya guys Oke ya kita ada berapa nih udah ada 100 Oh bahkan ya 108 ya 108 planks sedangkan tadi kita butuhnya berapa ya bentar gua lihat lagi planksnya cuman butuh sekitar 40-an sih sebenarnya Oke ini kita bakal bawa 60 aja Hai sisa ini kita taruh sini saja ya sisa-sisanya dan disini kota punya telur banyak Hai kipunya telur banyak dan juga punya banyak feather ya guys nah ini kita bikin simple arrow saja kalau begitu jadi biar nggak mubazir itu bulu-bulu yang kita kumpulkan kan ya kan saya juga kita jarang berburu sih sebenarnya terakhir-terakhir nih pas lagi kita ngebangun desa yang ini soalnya untuk kebutuhan makanan tuh sudah terpenuhi oleh pegawai kita ya kalau bahasanya pegawai palma villager ya kan hehehe nih kalian bisa cek ya meals kita tuh nambah plus 247 tidak ada minus lagi kecuali beverages ya guys ini masih belum gua ketahui gimana ya cara ngakalinnya mungkin kita bisa suruh salah satu orang baru kita ya coba pulation nah ini dia ikoroku yang baru nih tuh kan dia jobnya kita ganti aja jadi tukang ambil air ya di small well eh bucket tenang saja kita ada banyak bucket oke kita suruh ambil nah oke gitu kan enak ya udah hijau semua ini kita combine main dulu oke seperti ini jadi punya banyak simpel arrow nih kita nih jadi malah makan tempat nggak sih kalau kayak gini Iya dong jadi makan tempat beda nih karena masih suka ngebak juga sih ini gamenya topinya kita nutupin gitu oke waduh Stone kita kurang ya Kok bisa Stone kita kurang Hai tergai gua ngambil batu dulu biar pas bisa bikin 10 buah telur ya Oke kita berapa kekurangan batu nih kalau kayak gini ini udah lumayan terang ya guys di setiap rumah tuh udah ada lampu ya Oke sudah mantep Hai hi kita cook Nah kalau kayak gini enak nih 10 aja accept ini bisa buat perbekalan kita juga ya dan ini juga udah udah terlalu malam mungkin kita lanjutkan pekerjaannya besok ya guys oke eh tapi walaupun kita kerjain besok nggak bakal langsung jadi kita cek dulu musim kita masih terlalu panjang guys oke lah kalau begitu kita malem-malem anterin aja ke sana wait ini kita taruh sini dulu ya kita makan telur oke kita langsung aja ke tempat yang tadi ya guys oke guys malem-malem nih ya demi tercapainya cita-cita kita naikin level dinasti hihihihi oke resource yang kurang adalah plank ya jadi langsung aja kita pasang di sini terus juga kita kasih straw ya guys nah sudah selesai nih special projectnya dan paling kita tinggal tungguin ya sampai musim berganti dan gua kayaknya bakal assign seseorang di sini oke di population nah isi hikoroku aja ya kita change job paling bawah builder oke sip next season 100% ya oke mantep banget ya oke ya udah kita bilang terima kasih dulu ya untuk Gino yang udah nggak ngebantuin kita sama sekali di sini ya oke kita akan balik lagi ke desa terus juga kita akan cari tempat project atau lokasi berikutnya sambil gua nyiapin bahan-bahannya ya guys oke guys ini saat gua lagi nyari-nyari batu ya buat project kita berikutnya ternyata ketemu refugee lagi ya jadi kita coba ajak ngobrol namanya heitar loh ya hmm tapi ini cowok lagi sih gua butuhnya tuh satu lagi cewek jadi biar populasi kita tuh bisa berkembang biak gitu ya guys hmm what happen kita nanya-nanya dulu i hope you will find a good fortune later ya oke lah kalau begitu nggak jodoh kita sama dia ya kalau cewek kita bawa ke kampung kita ya biar pada bisa gua jodohin nah ini gua butuh banget nih Eulia grass makanya gua malem-malem kesini ya biar apa biar kita punya banyak cukup jerami ya soalnya kalau kita lihat tadi projectnya aja butuh banyak jerami ya ini gua berharap bisa ngumpulin sekitar 400 gitu kali ya dan juga ngambil-ngambilin stone yang ada di jalan ya tadi aja butuh 150 dong hahaha oke alright guys gua udah balik lagi ke desa tercinta kita dan langsung aja kita jemur ya jerami-jerami ini ya oke kita kasih 100-100 dan mereka akan berproses dulu ya guys nah ini setiap kali satu strip dia akan memproses 10 jerami harusnya ya oke udah jadi segitu sebenernya gua nyetok 600 guys jadi kita bakal balik lagi ke sini eh sebentar kayaknya gua butuh melakukan sesuatu kita taruh-taruhin dulu nah ini gua banyak banget dapat batu ya guys bisa dibilang ada dua ratusan ini kita bawa tapi gua yakin sih nanti nanti bakal kepake juga ya oke nah berikutnya kita mesti mempersiapkan bahan-bahan yang lainnya jadi kita bakal pergi ke tempat penitipan kayu ya ada di belakang sini ini dia lumayan terang ya nah kita butuh yang namanya bambu ya kita ambil aja 50 dan gua juga nggak yakin sih bakal kepake semua nantinya tapi kita ambil aja terus kita juga butuh yang namanya plank oke tadi kita butuh sekitar di 60 plank ya guys nah ini simple arrow nih pengen gua simpen dulu menaruh dimana ya ntar kita taruh depan rumah kita aja kali pleng no oke ini simple arrow kita taruh sini ya untung ada yang lainnya di sini ya terus bulu bulu nah bulu bisa gua taruh sini juga ada makanan basi juga nih di sini oke plank nah ini juga nih jerami mungkin kita bikinnya ngepas aja ya guys oke kita ada tiga slot nah tiga slot ini bakal gua pakai buat Conifer ini dijadiin plank oke kita bakal jadiin plank soalnya bukan apa-apa pasti tapi butuh banyak plank ya guys kata langsung aja bikin ini gua males bikin jadi bark dulu udah kebanyakan juga kalau nggak kepakean jadinya menung-menungin gudang gitu ya oke jerami masih bisa masuk harusnya sebentar gua kayaknya harus masak dulu kali ya buat dapetin space lagi nah ini grassnya kita tuker kita udah jemur lagi oke masih berproses ya guys kita masak dulu telur oke wow lima aja lima ya set lima nanti juga kita kelihatannya mesti berburu lagi sih daging kita udah mulai menipis ya ini tahu sini terus juga di sini ada makanan lagi oke I think that's it guys ini plank-plank udah banyak yang gua bawa soalnya kita tinggal nunggu ini jeraminya semua jadi guys kita retrieve dan kita taruh lagi kita bawanya 400 berarti ya oke nah ini kita ada dua slot kosong ya mungkin kita akan bawa sendal ya kalau ketemu merchant tengah jalan bisa kita tawarin sendal kita nah ini dia oke sip kita langsung jalan ya untuk tujuan berikutnya ada di dekat Iwasaki ya guys nih daerah sini dekat Iwasaki dan di belakangnya ada tukang jualan juga kita bisa jual ke dia oke sip kita jalan guys gua udah dekat tower yang dekat Iwasaki dan gua mendapati ada tawara beks dan kalau kita buka isinya makanan semua cuy oke you can only take from this oh gimana nih ya gua kepenuhan cuy eh ini nggak bisa dimakan dulu apa ini aja deh telurnya kita makan dulu semua ya kan jadi kita punya space lagi nih untuk 15 telur yang sudah matang hahaha oke nah ini dari sini kita harus belok ke kiri ini berarti nih kalau towernya di sini berarti ini jembatan dong ya untuk project berikutnya iya kemungkinan besar ini jembatan ya guys jembatannya menuju Iwasaki berarti oke mana ya kok belum kelihatan tempatnya wuuh nah ini dia tempatnya ya guys sini kalau kalian lihat sih ada tempat terbuka di sebelah sana wow ada refugee cewek lagi oh bukan ini food trader ya gue kirain bisa kita rekrut ya kan yaudahlah kita jual sendal dulu ya guys ini punya daging dan makanan oke bye bye thank you gue kirain lo bisa direkrut oke oke kita bikin dulu special project nya oke cari tempat yang enak come on come on yah ribet cuy ini terlalu krempet gitu loh tempat-tempatnya tuh ini pohon gede banget apa di sini ya nah ini ada pohon-pohon yang kecil kita hancur-hancurin dulu nah oke di sini bisa nih kita bikin ya pokoknya kita hancur-hancurin dulu nih oh ini bushes bushes bisa kita ambil tanpa harus dipotong sip ini juga ini bus juga oke ya sudah mulai clear tempatnya semoga bisa kita langsung bangun di sini oke kita babat aja deh bambu-bambu yang di sebelah sini mau nggak mau nih tadi gua nggak mau harvest ini bambu ya oke kita hajar-hajar waduh karakternya kecapean nih kita harus bersihin dulu bambu yang ada di sini soalnya oke untung dengan alat yang baru ini lebih cepet ya untuk ngebabatnya oke iya ini apa nih ketinggalan nih ada feathers oke guys gua akhirnya clear up daerah ini dan bisa kita place down di sini waduh alhamdulillah banget ya guys akhirnya bisa kita taro di sini dan ini butuh banyak bambu banyak bambu dan kita punya banyak bambu tadi ya udah kita temuin tadi banyak oke tinggal kita ketok-ketok dan seperti biasa waduh iron hammer gua hampir rusak dong hahaha untuk kita punya spare nya ya guys langsung aja kita ketok-ketok ya ya tinggal plank nah ini kalau untuk log gua bingung nih eh berarti kita mesti nebang pohon yang ada di sekitar sini ya butuh enam pula ya oke slot gua nggak gitu banyak oke kita buang dulu di sini kalau gitu kita potong pohon pohon yang terdekat aja dulu di sini oke waduh nggak bisa diambil guys soalnya item gua langsung ngambil ngambil ini ini juga sip kita ada dua buah log oke cuma bisa dua sih oke ambil lagi ketok nah butuh tiga lagi ya guys potong aja nih yang sini nih ini juga ini gede banget ya sip potong lagi nah ini kita tadi dapet stick kita buang dulu ya kalau nggak gua nggak punya tempat di tas kita ya ayo 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 dikit lagi ya ambil lagi ambil lagi locknya oke untung nggak anyut nih hehehehehe oke masih terang hai oke masih terang alright sudah jadi dan mari kita lihat apa sih yang dibutuhkan Hai apa nih pleng oke pleng butuh 40 ya guys kita langsung add kebutuhan gua bawa terus apalagi ini yang dibutuhkan lock locknya butuh 20 ya 20 dia bilang sebentar kita kasih space dulu oke gua bisa kasih 44 dulu ya guys jadi kita akan potong pohon yang ada di sekitar sini oke guys ini dia last piece nah oke sekarang special project disini juga sudah selesai ya guys cuma gua masih kekurangan orang nih siapa yang bisa gua suruh ya guys oke population biasanya gua nyuruh si sayuri ya nah ini sayuri lagi kerja di forager heart nah ini bisa kita sign dia buat ngerjain project kita small bridge special project ya oke sip lah kalau begitu daerah ini juga sudah selesai kita bikin ya nah berikutnya masih ada project lainnya untuk yang di arah ke segi ya nah ini ada nih jadi kita pas pasin dulu oke biar gua tarik garis lurus dan kita langsung bergegas ke sana ya oh iya lu lupa tadi gua ngedropin stick gue yang isinya 50 cuy oke stick yang 50 kan bener kan ya oke sip sampai ketinggalan kalau ketinggalan nangis gua bentar bentar yang sini juga kita cek dulu oke sip alright guys ini dia lokasi pembangunan watchtower kita yang kedua dan di episode yang ke berapa ya ketiga atau keempat kita udah pernah bikin disini ternyata ya guys jadi kita tinggal naro barang-barang yang kita sudah bawa ya oke pertama batu batu gua bawa banyak banget jadi langsung kita store 150 terus juga stick ada 50 juga terus ada jerami ada 200 juga wow nah pleng ya waduh plengnya sangat kurang hahaha oke don't worry di daerah ini banyak banget kayu-kayuan ya guys jadi mari saatnya kita tebang-tebang pohon yang ada di dekat sini kita butuh sekitar 60 ya guys untuk kayu ini ini kita akan potong yang banyak ya waduh iron axe gua hancur hahaha udah gak ada gantinya lagi cuy jadi mau gak mau kita pakai stone axe biasa dulu ya guys kita memang harus survive dengan cara apapun itu oh wait ternyata masih ada ya masih ada guys nih hahaha gua lupa ternyata gua spare lagi disitu di equipment ya oke lah kalau begitu kita masih bisa melanjutkan project kita alright guys ini dia last piece dari log yang harus kita kumpulkan nah sekarang tinggal si plengnya doang nih nah kalau kita balik ke kota tuh kan agak jauh ya guys walaupun jadi efisien pembuatannya jadi gua putuskan untuk bikinnya disini aja ya untuk bikin plengnya nah nanti kita akan potong terus kita butuh adze deh kalau gak salah nah ini dia ada iron adze kita kita taruh di slot nomor 2 biar pengerjaannya jadi lebih cepat untuk bikin pleng ya ini kita akan cut down pohonnya ya seperti ini oke oke nah use axe to get bark or axe to get stick ya jadi kita bakal ganti dulu nomor 2 oke pakai adze lagi oke langsung jadi pleng ya lumayan ya kalau di rumah kita bikin pleng 1 log itu bisa jadi 6 kalau di sini karena kita menggunakan alat manual jadi cuma dapatnya 4 pleng ya lumayan kan tuh udah ada 15 per 1 pohon ya kan berarti kita butuh 4 pohon ya in total ya oke ya akan jatuh sudah terpotong potong oke sip nah ini seperti biasa ini sebenernya kalau mereka nempel bisa langsung kita kerjain sekaligus 2 gitu tuh kan enak nih kalau kayak gini udah kita ambil dari pohon-pohon yang gede aja oke potong lagi biarkan dia terjatuh juga biarkan saja oke oke nah ini enak nih bertiga nih bergerombol ya oke ya oke sudah berapa sudah di 41 ya oke kita akan ambil oke untuk pleng sudah berhasil kita kumpulkan wuuu oke kita lihat chainswords ya bener pleng langsung kita taruh nah sudah selesai special projectnya oke nah di bagian selatan masih ada lagi ya guys nah ini gua kekurangan orang sih nanti kita bakal rekrut orang baru lagi ya guys biasanya sih di deket-deket rumah kita ada refugee lain yang bisa kita dekati dan kita rekrut ya nah disini ada bridge ya small bridge lagi mestinya bakal cepet sih kalau buat kita benerinnya ya oke langsung aja kita keluarkan alat-alat kita untuk bikin special project oke taruh di deket sini aja iya sudah bisa hijau oh ternyata gua udah bikin ya di sini ya ada ghostnya di sini berarti kita tinggal taruh aja item yang masih diperlukan ya nah ini terlebih kita butuh log oke kita potong aja di sini oke bentar kita makan dulu ya makan daging aja deh oke sip oke sudah jadi log alright potong lagi sebelah sini oke sudah mulai malem ya guys ya ya mudah-mudahan bisa cepet nih kita bikin ya oke kita ambil 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 oke set lima lagi nah ini dia ghostnya mari kita buat oke sip sudah jadi nah kalau kayak gini kan enak ya si wuuu huuuu huuuu oke dia butuh lock ya terus juga plank ya oke planknya juga agak nanggung ini semuanya ya guys yaudah deh ya kita sediain 9 plank kalau gitu dan juga sisanya untuk lock oke 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 guys gue udah bawa bahan-bahan yang masih kurang jadi kita store nah berikutnya lock oke lock kurang 5 lagi oke oke ini dia sudah selesai kita taruh deh nah kita tinggal cari orang mana yang mau ngerjain ini ya guys nah jadi kalau kita lihat project kita udah ada 4 nih ya guys kita cek dulu dinasti kita dinasti kita di level 9 berarti untuk jadi level 14 kita butuh satu lagi ya oke lihat dari map nah mestinya ada lagi nih di sebelah kiri sini nih guys deket segi deket banget sama segi ya hmm oke lah kalau begitu mungkin enaknya disini kita bikin tempat tidur dulu kali ya bikin dari ten disini ya lumayan lah ya kalau kita capek dalam perjalanan bisa istirahat dulu disini nantinya kita bangun saja disini ini cuma pakai grass doang sih alright oke sekarang kita tidur oke mantep banget karena gue yakin kalian pasti bakal capek ngeliatin monitor kalau ininya cuacanya masih gelap gitu ya oke kita makan dulu sarapan kita dan juga telur nah udah full help kita ya oke kita akan pergi ke daerah yang deket segi ini nah itu segi tuh deket banget sih sebenernya kalau nggak salah disitu juga ada jembatan ya jadi keputusan gue nanti kita bakal cari gembel-gembel mana lagi yang harus kita masukin ke dalam village kita dan kita suruh mereka ngerjain project-project yang sudah kita sediakan ya nah ini ada jembatan lagi ini jembatannya small apa big ya kita bisa cek dulu di papan ya oke small bridge lagi nah kalau kayak gini lebih enak nih oke sebentar ah ini dia taruh disini aja sip oke butuh bambu untung bawa bambu banyak banget ya sebentar seperti biasa dia ngebug nih kalau kita pakai first person view oke kita mundurin dan sekarang kita pasang batu untung batu-batu masih nyisa lumayan banyak ya oke nah berikutnya lock locknya masih kurang ya tapi planknya ngepas 10 soalnya mintanya oke gapapa nanti kita akan potong pohon yang deket sini sekejap saja langsung aha butuh yang kecil berarti ya oke kita potong saja yang kecil ini oke dia terjatuh langsung potong lagi aha oke sip biar cepat selesai biar cepat selesai nah ini dia wait musti munduran lagi ya sudah jadi kita lihat requirementnya apa aja oh butuh lock dan juga plank plank ya unfortunately plank kita juga kosong ya oke lah kalau begitu kita tebang dulu pohon yang ada di sekitar sini jadiin plank dan juga lock ya oke butuh 20 40 ya sip oke guys gua udah ngumpulin beberapa bahan-bahan lagi yang pastinya plank sih udahnya cukup sih harusnya lock itu yang paling makan tempat jadi kita mesti taruh dulu nah tinggal lock sip nah kita tinggal cari 12 lagi ya gua udah gak sabar nih nyelesaikan project yang ini ya oke 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 bahan-bahannya sudah kita penuhi semua oke sip berarti kita tinggal nyari orang mana yang mau mengerjakan project kita ya oke nah ini ada pedagang-pedagang disini kita coba ngobrol sama mereka oh mereka jual apa nih steel knife dan harganya cuma 100 guys steel loh oke karena kita belum pernah bikin sih hmm yaudah kita beli aja kita beli hehehe ini malah jadi jalan-jalan jajan ini ya pergi ke kota segi oke mana lagi banyak pedagangnya disini halo halo oh jual air dia enggak 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 air mah banyak di rumah gua oh mereka lagi ada di pos dagang disini ya halo sir halo wih wih kabur dia bentar bentar oke ini dia iron knife no kurang begitu bagus ginsah aduh iron axe oh hey taruh ya barang-barangnya enggak ada yang bagus disini guys yaudah deh nah biasanya di daerah segi juga ada pengemis yang bisa kita rekrut guys bentar gue cek dulu oke kita kayak salah arah deh mestinya ke arah selatan lagi di situ biasanya ada tempat orang nunggu ya nah ini nih ada tanda tanya nih guys kita mesti deketin oh pedagang lagi ternyata disini impure namanya ya dia jual arrow oh begitu iya sih ini tempat blacksmith ya ternyata alright guys gue udah balik lagi ke desa kita ya hahaha oke gue belum ngasih tunjuk ya kalau kita tuh punya kampung yang isinya pengemis semua nih tuh ada pengemis lagi ngapain mereka buset dah numpuk disini semua woi visiting beggar ya guys dan ini bener-bener aneh sih mereka nih kayak orang cacat ini jadinya ya oke kita coba nanyain ke mereka mereka gak punya dagangan yang aneh ah aneh sih ya waduh ini ketumpuk semua nih ya dagangannya kurang lebih sih mirip-mirip semua sih jualan batu jualan daun jual jamur oke lah kalau begitu nah kita akan cari refugee nah refugee yang gue bilang itu sebenernya gak jauh dari sini ada ya oke apakah dia refugee atau warga kita ini sih warga kita sih tuh si sayuri ya kan oke sip bye bye kita akan kesana jadi kalau kalian cari refugee tuh ada baiknya cari tempat yang seperti ini nih gue kasih unjuk ke kalian ada sebuah tenda yang bikinnya dari rumput dan kayu nih seperti ini biasanya suka ada orangnya disini oh ada cloud package dan isinya jeram oke boleh lah ya daripada gak ada orangnya disini kita ambil aja barangnya hehehe oke lanjut lagi ini basically tempat yang kemarin kita ketemu banyak refugee sih nah yang ini ada orangnya nih kali ini ada dua sih sebenernya disini nah cocok nih yang ini cewek nih it was hunger terrible hunger jadi dia kelaperan ya guys makanya dia kesini ya oke Ukome hiduplah bersama kami ya guys nah sekarang Ukome sudah ikut dinasti kita populasi kita udah 9 ya terus disini untuk job kita akan assign ya karena baru dua orang nih watchtower kita kasih si mana sih tadi orangnya bukan sayuri wait ini orang tadi namanya siapa Ukome ya Ukome Ukome population Ukome nah ini dia oh kita belum assign rumahnya ya kita assign rumahnya bareng sama yang tadi kita rekrut ya guys si Hikoroku ya biar mereka jadi pasangan terus assign job nah kita scroll ke bawah nah ini ada watchtower nih special project oke next season 100% nah gua masih butuh satu orang lagi kalau begitu ya oke thank you ya Ukome udah mau dateng ke desa kita berikutnya kita cari ke tempat ini nah oke kalau dia gak bisa diapapain ya oke tenang saja hmm kita akan cari refugee lainnya ya guys dan di daerah sini banyak banget telur-teluran sih oke kita sekalian ngambil stone deh ya along the way hahaha bukan apa-apa kita stone nya udah tinggal dikit lagi ya kan nanti pasti bakal bikin banyak project lagi gitu ya dan kita udah sampai di desa pirates ya disini kalian juga ada yang komentar bilang bang di dalam situ ada barang yang bisa dilute suruh cari lebih teliti lagi oh oke katanya ada harta karun yang bagus kita akan cek nah ini kalau kalian lihat disini adalah iron mine ya guys jadi kalau kalian butuh iron bisa masuk ke situ kalian gali-gali oke ini bandit village ya guys well hello wakasa gak ada yang bisa gua beli sih dari mereka oke katanya di dalam sini guys ada item yang bisa gua loot aduh guanya nyebur tolongin dong hahaha oke kita masuk lebih dalam lagi mungkin hmm ini frame rate nya agak ngedrop nih kalau lagi masuk ke sini iya agak ngedrop dan bikin gua pusing jadi gua bakal pakai kamera yang begini aja dulu ya guys gak ada gak ada yang bisa dibuka belakang sini ini rumahnya si wakasa oh ini dia iya kita dapat injured refugee clothes dan juga straw hat oke thank you sudah ngasih kita baju memang bukan baju yang bagus sih ya tapi lumayan lah buat koleksi di rumah ah ini ada lagi energy drink oke energy drink terus apa lagi gak ada lagi ya oke cuma dapat itu doang sih kalau buat baju ya nah kalau gak salah di desa ini tuh ada jalur atasnya guys jadi ada dua aduh aduh kita naik sini dulu frame rate nya agak ngedrop ya agak sakit mata gua nih kalau lagi ngedrop begini oke ini gak ada apa-apa ah iya di dalam sini berarti ya hup oke mana harta karun ya ini tidak bisa dibuka wah ini banyak tempat tidur nih guys oke jitsugo oke tapi dia gak ngasih kita item apapun ya berarti daerah ini udah selesai kita kelilingi ya guys jadi utang ke kalian udah lunas nih bagian sini oke sekarang cari refugee lagi ya kalau begitu guys guys ada babi di depan sana oke untung jangkauan kita lumayan jauh ya iya dikit lagi oke mati dia sip kita pencet 9 dan mari kita kuliti dia oke oke dapet fur oke guys kita akan berburu deer lagi disini ceprot nah oke kita mesti uber dulu uber sampai dapet clear shot ya pokoknya kalau udah kena sekali sih bakalan cepet sih buat bunuhnya ah kena kan yaudah kita tinggal dekati ya dia kabur dia kabur ada banyak boar lagi disini oke mati dia sisa si boar aja oke kabur dulu kesini kita harus punya clear shot iya dia berhenti dong disitu hmm kena dia oke lagi kalau boar mendingan gua pakai jarak jauh aja sih guys nah seperti ini oke arrow arrow masih ada lagi kan arrow wait masih ada boar satu lagi soalnya guys ini mesti hati-hati ya nggak bisa diapa-apain yaudahlah panahnya hilang kalau begitu ini juga langsung kita segini-segini oke lumayan ya kan kita lihat dapet daging banyak banget ini langsung siplah kalau begitu kita cari beggar lagi atau refugee yang mau ikutan desa kita guys ini kan daerah refugee yang semalem kita tolak ya dia udah nggak ada disini dong menghilang dia ngambek kali ya karena kita tolak untuk join village kita waduh gawat juga ini wait wait guys ini bisa dimasuki iya kah oh nggak gimmick doang guys gua kirain ada goanya di dalam guys gua ketemu kereta disini apakah ada harta karun ya oh iya bener guys ikan semua loh ikan wow 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 yang ini nggak bisa cuma satu bagian doang sih dan itu isinya ikan semua guys wow ini bikin gua kalap sih ini kalau ketemu kayak gini nah steel knife kita simpen disini iya slot kita cuma sisa sedikit ya oke iya ada tiga buah slot oke kita ambil saja ikannya ada cooked fish juga kita ambil yang raw fish dan ini gobo kali ya sip oke kalau begitu guys gua sampai di atas peta nih ya hehehe dan kita coba ngobrol ada oh ini si hikoroku ya dia belum pindah dong waduh ini gawat sekali nih gua belum menemukan refugee lagi oke guys gua udah sampai di rumah lagi dan mendingan kita pindahin dulu nih ikan-ikan ya kan biar nggak cepet basi ya ikan-ikan terus ini daging ada 20 kita taruh aja disini sip nah kita juga dapat equipment baru ya baju refugee baju refugee kita taruh sini berserta topiknya oke mantap sekali oh iya t-lives ya masukin sini juga ada t-lives barang baru lagi wah nggak mau dia t-lives nggak bisa taruh situ ya yaudah gobo nya aja taruh sini oke gobo terus kita kesebelah aduh 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 ngeron apa gimana nih suka kadang-kadang gitu ya oke fur taruh sini oke fur udah udah ini feathers taruh sini ya feathers juga udah kebanyakan cuy oke kalau begitu ini bisa taruh sini juga kah teh nggak bisa juga ini bikin gua bingung sih teh maunya taruh dimana ya terus untuk energy drink titip sini aja deh energy drink nggak mau juga aduh reseh banget ya yaudahlah kalau nggak mau ditaruh mana-mana gua taruh sini aja deket rumah kita ya pastinya bakal aman sentosa guys gua udah keliling-keliling ya di deket desa kita terus udah ngiter-ngiter sampai ke kota lain dan gua masih belum menemukan refugee baru ya jadi mau nggak mau ini dari dinasti kita nih harus berkorban dua orang buat ngerjain small bridge special project guys butuh dua orang jadi kita cek dulu siapa yang bisa kita korbankan ya nah ini aku aku kayaknya bisa nih kita change job aku tuh cuma kerjanya ngambil air doang ya guys kita suruh dia bikin jembatan ya oke udah pada kerja semua mana lagi ya ah ini aja diri kita sendiri ya kita change job small bridge ya oke jadi kita sendiri yang bakal ngerjain bridge itu ya oke nah ini gua juga udah nggak sabar untuk langsung ganti season ya jadi sebelum kita ganti season mendingan kita save game dulu oke taruh di nomor 1 deh ya oke sudah di save oke jangan lupa makan dulu sebelum ganti season nah ini ada simple fish meal mendingan gua makan aja dulu ini juga daging ya kan oke aku kepikiran nih daging yang kita dapet nih mendingan kita cook aja apa ya oh bentar ini biar freshnessnya beda mendingan kita abisin dulu daging yang ada terus kita baru bakar daging yang baru gitu ya jadi freshnessnya nggak bakal langsung berubah jadi rot harusnya ya kalau masih berubah juga waduh gawat sekali game ini ya dikit lagi ya sudah biar nggak itu aja sih nggak mau bazir makanan kita ya oke change season change season kita akan cost banyak banget ini beverages ya dan maintenance oke kita ganti season alright mari kita lihat cutscene ya oke setiap kali kita melakukan pembangunan kan di akhir musim pasti ada cutscene seperti ini warga bergotong royong ya kan terus mereka bikin jembatan ya karena proyek kita lebih banyak bikin jembatan dibandingkan bikin watchtower ya guys dan ini membuat para warga senang ya mereka bisa berpergian tanpa harus nyelam di bawah air oke kita cek sekarang dinasti kita ntar kita pencet M dulu kali ya nah ini ada beberapa proyek yang udah hilang nih guys yang di segi udah hilang tapi yang tower ini belum kelar ya coba cek dulu dinasti dinasti kita udah naik ke level 12 ya guys jadi kita naik 3 karena ada 3 bridge mestinya yang sudah kita selesaikan oke oh ternyata watchtower special project ini takes time ya guys ini kita butuh 1 season lagi untuk melakukannya hmm oke kita akan main cepet aja kalau gitu oke mereka bakal kita support oh gak bisa cuma bisa 1 orang doang guys buat ngerjain ya oke mau gak mau dinasti kita nih populasi yang lagi nganggur kayak aku kita sandjob small well ambil air ya kan oke bagus terus berikutnya ada sayuri sandjob oke small well oke nah jadi beverages kita gak bakalan minus ya oke oke sisanya paling kita nih kita assign job jadi forager's hut apa ranger ya enaknya ya ntar woodcutter's hut forager's hut dan replace any any hunter's hut requires any knife oke kita ambil mid yang banyak terus fur oke fur maksimal tapi kayaknya gak gitu guna ya oke oke gak apa-apa dah ya kasih knife yang bagus ini kita ganti jangan feather ini mid aja mid pakai stone knife oke seperti ini sip jadi meals kita gak bakalan terlalu banyak berkurang pas kita ganti season ya dan jangan lupa wuuu udah winter aja ya seneng banget gua nih kalau udah winter ya jangan lupa ini kita cek nih hare box trap wah kosong nah ini ada ini kita bisa dapat daging gratis soalnya kalau dari sini tuh daging gratis fat gratis fur gratis siapa tidak mau bareng gratis ya makanya kalian bikin ginian aja guys kalau pengen dapat makanan gratis dengan cepat oke nah ini udah penuh lagi kita simpelkan mereka biar gak makan tempat ini dah tiga lagi kosong kadang-kadang gak beruntung ya kosong gak dapet apa-apa nah ini kita dapat fat ada banyak kita tinggal simpen di food storage oke wow fatnya udah penuh ya udah di 30 sih apalagi ya oh iya fur fur taruh sini nah kok kayak gini kan enak ya udah ada spatial lagi dan kita coba cek dulu ke arah sana ada refugee baru gak yang bisa gua rekrut ya guys karena kita masih ada slot satu lagi oke kita cek disini wow agak berubah ya tempatnya wow dapet jamur makanan dan daging oke tempat refugee nya agak berbeda ya daripada di musim kugur kemarin nah disini ada orang lagi ya mudah-mudahan bisa kita rekrut ya ini siapa nih wukome lu ngapain masih disini dong oke wah gak bisa nih guys mereka pada gak nge-spawn nih refugee nya oke kita coba tempat lain nah ini ada lagi kalau ini sih si sukejiro wah gak ada guys kita tidak beruntung di musim ini tidak ada refugee baru guys pas lagi gua jalan-jalan lagi ke arah segi dan gua ketemu satu refugee disini ya guys langsung aja kita ajak ngobrol dan dia sepertinya kelaperan dan tidak tahu jalan pulang ya guys oke kita ajak aja ya hidup bersama kita oke mantep sekali namanya Haru ya ya namanya Haru dan kita bisa assign dia nah ini dia Haru kita kasih ke desa subscriber dimana disini ada rumah yang masih kosong oke mantep sekali ini kalau kalian lihat di dinasti kita ya guys populasinya udah bisa ditambah sampai 13 ya guys mungkin karena kita udah naikin dinasti legend sampai 12 oke kita lanjut lagi ya guys ini rencananya sih gua pengen jualan dulu ya ke segi ngumpulin duit sambil nunggu untuk ganti season gitu ya guys gua udah sampai di segi dan gua menemukan hal yang bagus ya Heitaro dia jualan Master Walk Ads ya guys disini Master Walk Ads itu yang paling tinggi ya sebenarnya grade-nya nah ini harganya 200 ya kita coba beli aja satu ads ini terus kita tukar dengan beberapa sendal yang kita punya oke mantep kita dapet ads yang Master Walk dong yoi kita cek dulu di nomor 6 yoi bentuknya kayak gitu ya guys mirip cangkul ya oke oke kita coba cek-cek pedagang lainnya siapa tau masih ada item-item unik lainnya di musim dingin ya kan Oh Fuji oh tidak ada apa-apa dia cuma punya energy drink ini dia punya Steel X wow agaknya juga cuma cepek lagi guys kalau kalian butuh ya kan kita beli satu aja buat nyobain ya kan kita punya Steel X oke mantap sekali guys gua ketemu bandit lagi wow sorry sorry kita ketemu bandit langsung aja kita hajar ya kan ceprot ya kan oke sini kamu ceprot lagi ya woi sini dong malah kabur nah mati kan loh hahaha dapet simple arrow terus kita loot wuh dapet duit lumayan lumayan ya dapet simple arrow terus juga dapet iron knife yoi lumayan banget ya kita kesini dan ini anak panah kita balik lagi jadi 30 oke lumayan lumayan hahaha selalu ada bandit ya untuk di daerah pesisir sih ini ternyata guys dari kejauhan gua ketemu refugee baru lagi wow ini cowok pula ya bisa kita jodohin sama yang tadi kita temuin tuh halo 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 bener kan i deserted plain and simple oke dia dia dulunya mungkin tentara terus bosen dengan perang dan akhirnya dia kayak pensiun dan kabur gitu ya guys gimana kalo lo ikutan nama gua oke dia sudah join guys kita ke dinasti population nah kita Fuyu kasih rumah ya kebetulan masih ada nih di sebelahnya Haru oke mereka akan menjadi keluarga yang baik kalo seperti itu ya oke Haru dan kita Fuyu oke si kita Fuyu gua pengen assign job dia gua taruh di tempat kayu deh kalo gitu ya oke woodworking table oh bukan gua suruh dia bikin plank ya carpentry station nah ini dia plank conifer oke perlu adze nah seperti ini nah kalo kita apa nyuruh mereka bikin plank kayak begini ya guys ini maintenance nya akan lebih sedikit ya jadi minusnya gak terlalu banyak juga tapi untuk masalah heating jadi serious problem nih buat sekarang ya jadi minus tadinya masih plus gitu ya hmm oke lah kalo begitu dan ini seperti itu gua perlu store lebih banyak lagi ads ya biar dia bisa bikin banyak plank gitu ya guys kayaknya gua ketemu lagi nih bandit apakah dia bandit kayaknya sih bandit ya kalo liat dari itunya mukanya sih mau kemana dia gak kena juga kita hajar dari belakang aja kayak gini ayo sini bandit iya dia mau kabur oh oke kita suruh dia balik kesini soalnya mukanya gak gitu keliatan iya ceprot ayo sini bye bye oke bye bye gile empat kali cuy oke kita loot ya dapet duit dapet sarung tangan bandit gloves dapet makanan dapet obat wow ini keren nih banyak banget lootnya oke good job good job ya guys guys sepertinya gua perlu bikin ads yang banyak nih karena kita udah butuh banget ya buat temen-temen kita yang lagi ngerjain maintenance nah paling atas yolo gua nyari-nyariin oke kita bikin maksimal aja langsung bikin 6 jarak temen-temen kita yang lagi kerja tuh barang-barangnya pada bagus gitu ya equipmentnya kita taruh sini adsnya kita nggak bakal pakai karena gua sendiri juga udah punya ads yang masterwork ya oke sip kita ke dinasti population nah yang ini kita manage job kita ganti pakai iron aids oke wow trokputnya lebih gede guys dia bisa menghasilkan sampai 3 plank ya makanya bagus banget nih kalau kayak gini sih kita pakai adsnya yang iron ya guys jangan pakai yang stone lagi biar nilai maintenance-nya semakin kecil oke udah di 1,2,8 minusnya oke satu lagi ya udah di 5,6 ya minusnya semakin membaik oke bagus ya ya sedangkan kita juga ikutan carpentry stuff soalnya nih oke kita ganti dulu ke iron aids oke maksimalin 3 oke udah minus 8 tuh udah bagus ya oke nah udah plus 40 ini semakin bagus nih berarti ya oke untuk bikin aids apa yang kurang kayaknya si biji besinya kurang ya kita craft lagi craft more kita butuh 2 ya ini khusus buat warga kita bekerja ya guys kita bikinin alatnya yang bagus job hmm nutar population manage nah kita ganti pakai iron semua oke iron lagi dih mantep maintenance-nya jadi plus 1,3,6 dong bagus dong kalau kayak gini oke paling tinggal meals and beverages ini si haru nih kita send job untuk jadi forager aja kalau gitu forager scroll lagi bawah nah ini nih ada yang kosong nih kita maksimalin aja oke sip dinasti kita mealsnya juga cuma kurang 1,7,8 sih mestinya masih baik-baik saja seperti ini oke baiklah kalau seperti itu kita mungkin tidur aja dan untuk kita ganti musim kalian tuh butuh udah lewatin 2 hari minimal ya dan ini udah tinggal diminta require 1 hari kita coba tidur aja ya guys oke tidur semoga bangun kita udah bisa melakukan skip season ya oke kita cek 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 aduh tetep mesti nunggu seharian lagi guys seharian penuh baru dia mau diganti ya oke gue kayaknya mau melakukan dekorasi deh ini kan rumah di sebelah sini sebenarnya ada gantungan lampion guys lampion bukan-bukan disini decoration oil lamp nah ada dekorasi kecil disini sebenarnya udah gue bikin lama cuma cuma baru bisa sekarang tuh bikin lampion disitu jadinya bagus kan oke gue dapet apa lagi sarung tangan ya sarung tangan ini sih gue udah punya oke ada makanan ikan ini kita makan saja oke gue mau taruh dulu item yang lainnya ke dalam penyimpanan kita disini wih dapet sarung tangan dong jarang-jarang kita iron knife juga gue taruh sini soalnya gue gak gitu pake ya nah ini ada steel axe kita bawa-bawa aja nanti pasti berguna terus kita kesini scroll ke atas ini tempat sake taruh sini aja gak bisa ya oh ini di tempat air sih harusnya gak bisa taruh situ ini taruh sini torch juga taruh sini obat ya obat bisa taruh di general store oke mantap dan apa nih yang busuk waduh telur pada busuk guys mungkin kalian pada bingung ya bang kenapa telur apa barang busuk masih disimpen aja karena ini nanti akan berguna untuk saat kita bertani ya guys jadi don't worry kalian kumpulin aja mendingan ya terus kita ke sebelah naruh botol arak scroll ke atas tuh botol araknya kita taruh sini dan untuk kebutuhan air wow sudah habis banget nih kalau kayak begini sih mau gak mau kita mesti bikinin ember dan airnya tuh kita bikin secara manual gitu craft oh ini bucket butu plank butu plank berarti kita ambil aja kayu-kayuan yang sudah dikumpulkan warga kita oke disini ada log decidos itu biasanya kita langsung kuliti saja oke ada delapan langsung aja terus itu baru kita jadiin plank terus kita jadiin ember yang bagus buat warga kita juga sih sebenernya oke plank ya delapan sip jadi mesti kita punya banyak sekali plank abis ini ya yoi yoi sudah selesai nah ini bikin bucket bucket bisa bikin sampai sebanyak itu ya hmm gua butuh 20 aja sih sebenernya 20 bucket jadi 10 gua store ya taruh di gudang 10 lagi buat kita ambil air secara manual oke kita tunggu sampai 20 ini masih agak lama ya kalau kita mau bikin dalam jumlah besar ya selesai kita bantu warga mengambil air oke ada yang lagi nimba air tuh dan untuk sumur gua gak cuma ada disitu ada disini juga ya guys nah ini kita drop nah ini kita drop langsung 10 ya sisanya ya kita taruh sini saja oke scroll ke atas wih ini ember masih banyak loh ternyata hahaha masih banyak ternyata guys gua kirain udah tinggal sedikit karena bucketnya kan dipakai terus ya oke kita tungguin sampai dapet air sampai dapet air banyak ya satu lagi oke dapet 50 air sebenernya kalo kalian gak mau ngambil air juga bisa jual apa bisa beli ya di trader tukang minta-minta ya oke sip kita lihat dinasti nah beverages kita udah nambah jadi 715 which is good ya guys oke mantap sekali guys ini udah di musim semi lagi ya kan dan gua akan coba skip lagi ya guys ini kalo kalian liat dinasti kita next season effectivenessnya udah 100% mestinya bisa nih langsung kita jadiin whatsoever ya guys langsung aja bismillahirrahmanwohim change season oke kita lihat iya akhirnya watchtower kita berhasil kita selesaikan ya guys para warga bergotong royong seperti biasa iya orang-orang bikin foundation untuk power kita wih udah jadi ya udah ada atapnya dan akhirnya kita punya watchtower yang baru mantap sekali ini ya wuuu greeting from super kami ya we would love to hear your feedback oke sip lah kalo begitu close nah talk to head about in the jorinji temple berarti kita udah mesti balik ke temple ya guys waduh lumayan agak jauh sih sebenernya ya guys tapi gapapa nanti kita kesana ya guys tapi sebelum itu gua mau liat watchtower yang ada di dekat sini ya yang ada di atas sana tuh guys mesti sih udah keliatan ya dari sini bentar dari sini keliatan kok bentar ini kok larinya pelan sekali sodara-sodara kurang makan atau gimana ya itu dia udah keliatan ya guys dari sini ini kita coba kesana dekatin kita coba kesana dekatin voila ini dia dari dekat guys udah keren banget kan tower baru untuk desa kita dan masih ada yang jagain disini halo genmu dan dia sepertinya diem-diem saja kita coba naik ke atas ya guys siapa tau ada cutscene baru ayo naik 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 ribet banget naiknya iya iya kita sudah sampai di atas wow pemandangannya lumayan ya guys lumayan banget sih tapi untuk bagian utara gak ada apa-apa cuman enak liat ke selatan aja gitu ya dan disana ada desa kita tuh yang ada dua rumah gede tuh disitu ya jadi akhirnya misi kita sudah selesai untuk hari ini oke guys jadi sampai sini dulu ya untuk gameplay dari Sengoku dinasti kita kali ini saat tadi kita udah berhasil ya naikin dinasti level kita sampai ke 14 nah kalau kalian penasar di next gameplay bagaimana misi kita selanjutnya apakah game ini udah tamat atau belum pasti kalian gak kelewatan dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik tombol like nya jangan lupa isi kolom komentar and I'll see you guys again on the next video ya bye bye